Raffi Ahmad buka suara tentang isu keterlibatan pencucian uang Irfan Hakim mengaku aja kita berdua kabar tentang inisial R yang terseret dalam kasus pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo terus menyeruak pasalnya sosok Raffi Ahmad disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo tersebut terseretnya Raffi Ahmad membuat suami dari Nagita Slavina itu buka suara soal isu tersebut hal tersebut diungkap Raffi Ahmad saat berbincang dengan Irfan Hakim dikutip gelat.com dari kenal Youtube Trans 7 Official yang dibagikan Raffi Ahmad merasa isu tersebut membuatnya semakin terkenal kenapa sih berita-berita itu selalu membuat saya tambah terkenal aja ucapnya kemarin gosip video call sekarang artis inisial R juga gua gua juga sembungnya mendengar akan hal itu Irfan Hakim pun memanasi Raffi Ahmad ngaku aja kita berdua gak ada yang tahu jelasnya Raffi inisialnya R sambungnya Raffi Ahmad pun mengelak ia merasa banyak juga artis lain yang memiliki inisial R ya tapi kan dia yang namanya R banyak Rizky Bilar Ruben Onsu Roro Fitria Rano Karno jelasnya Raffi Ahmad getik-getik Raffi Ahmad ditangkap di kejamannya beredar kabar yang mengerasikan Raffi Ahmad ditangkap di kejamannya kabar tersebut disebarkan oleh api itu dengan 174.000 pelikot bernama coretan tinta selebritis detik-detik menangkap Raffi Ahmad di kejamannya anak dan istri tak puasa menantangis fact check begitu jodoh dalam unggahan tersebut dikutip Mama Ginny selain itu unggahan tersebut juga menyatakan thumbnail buta-buta yang diduga telah dinekayasa dengan narasi sebagainya berikut detik-detik nangkapan Raffi Ahmad oleh polisi namanya terseret kasus pencucian uang namun begitu apakah benar Raffi Ahmad ditangkap polisi karena terseret kasus pencucian uang setelah melihat unggahan tersebut secara utuh tidak ditemukan adanya keselarasan antara narasi dalam judul dan thumbnail dengan isi video video tersebut sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bukti bahwa Raffi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang ada pun isi video tersebut justru menjelaskan bahwa kabar Raffi Ahmad ditangkap polisi merupakan kabar yang tidak benar faktanya berdasarkan penelusuran hingga saat ini tidak ada berita kredibel yang menyatakan Raffi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan Raffi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang merupakan klaim yang salah unggahan tersebut merupakan upian yang mengandung informasi dan narasi menyusatkan selamat menikmati 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 selamat menikmati